Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in wa ala umri karyawatin Wassalatu wassalamu ala nabi'ina wa rasulina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adima'in Rabbi syurahli sadri wa yasri li amri wa halil uqtatan millisani yabtahu qawli Rabbana la ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alim al-hakim Allahumma la sahla illa ma ja'atahu sahla wa antataja al-hajana ila syita sahla Allahumma alimna ma yanfauna wa alfa'na bima'allamtana wa zidna ilman mafi'ah Pada pagi hari ini kita masuk ke materi pertemuan ke-7 Yaitu tentang landasan-landasan pengembangan kurikulum Dasar-dasar pengembangan kurikulum Asas-asas ini atau dalam bahasa Arab kita mengatakan Usus bina al-manahij atau Usus tatwir al-manahij Beberapa kawan sudah mengirimkan Saya mengirimkan videonya Ada yang hanya mengirimkan powerpoint Untuk apa powerpoint dikirimkan Jadi yang kita perlukan videonya Kalau mengirimkan video plus powerpoint gak apa-apa Tapi kalau hanya powerpoint tanpa video Itu berarti menyalai perintah Bukan itu yang dimaksud Oke ternyata kawan-kawan banyak melakukan isidiat Terhadap landasan-landasan pengembangan kurikulum itu Terus saya sampaikan bahwa landasan-landasan kurikulum itu Dapat ditemukan dalam kitab al-marje Al-marje itu disitu Pengembangan landasan-landasan pengembangan kurikulum Al-usus atarbawiyah Al-usus atarbawiyah Al-usus atarbawiyah itu kita terjemahkan Landasan pedagogis Al-usus atarbawiyah Kemudian al-usus atarbawiyah Landasan psikologis Al-usus asafafiyah wal-istimaiyah Landasan budaya sosial atau sosial budaya Al-usus asafafiyah Kemudian yang terakhir al-usus atarbawiyah Al-usus atarbawiyah Al-usus atarbawiyah Al-usus asafiyah Al-manhaj Atau fi bina il-manhaj Kalau bina itu berarti membangun dari awal Kalau tobwiyah itu mengembangkan yang sudah ada Itu bedanya Tasnim, tobwiyah bina itu membangun dari dari nol, dari belum ada menjadi ada oke, kita mulai dari landasan pedagogis ini landasan pedagogis ini saya kurang tahu ya, tidak tidak dimengerti jadi landasan pedagogis itu dalam pengembangan kurikulum itu adalah ini jadi untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang bersifat kognitif psikomotorik dan afektif itu al-ahdaf al-ma'rifiyah al-ahdaf al-as-sulukiyah atau al-harokiyah boleh kita gunakan al-ahdaf as-sulukiyah atau al-ahdaf al-harokiyah itu psikomotor psikomotorik gerak al-ahdaf al-wijdaniyah al-wijdaniyah itu afektif ya sikap nah ini kan K13 itu disusun seperti ini ada ranah kognitif atau kadang disebut pengetahuan atau kadang ditulis dengan C cognitive dalam bahasa Inggris atau K dalam bahasa Indonesia cognitive atau cognitis kemudian psikomotorik kadang ditulis dengan P P1, P2 afektif atau kadang ditulis sikap afektif A1, A2 kalau sikap berarti S S1, S2 dan selanjutnya ini yang dimaksud dengan landasan pedagogis jadi jangan jangan terlalu jauh ke mana-mana maksud pedagogis itu ini landasan al-husus atar bawiyah dan ranah kognitif itu yang kita kenal dengan itu taksonomi belum itu yang namanya Pak belum itu orang Amerika ahli psikologi yaitu mengatakan ada 6 ini untuk ranah kognitif mulai dari mengetahui memahami menerapkan menganalisa mensintesa dan evaluasi melakukan evaluasi ini ranah kognitif itu mengetahui tahu yang pertama al-ma'arifi 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 al-ma'ad-maqrib tersebut al-faham al-istia'af ini bahasa Arab ini kemudian ada ada ini ini dari Bloom ini tahun 56 ini terus ini direvisi oleh muridnya yang bernama Anderson Kratwell itu Lorin Anderson Kratwell itu muridnya Bloom murid terus kemudian merevisi gagasan gurunya direvisi itu revisinya semula semula itu pengetahuan memahami mengaplikasikan menganalisa kemudian mensintesa atau atarkip dalam bahasa Arab menggabung-gabungkan antara satu dengan yang lain evaluasi takwim kemudian ini direvisi oleh muridnya Kratwell itu Anderson Kratwell diperbaiki yang diperbaiki nomor 5 dan 6 itu yang atas sintesa itu menjadi lebih tinggi daripada evaluasi kemudian evaluasi diturunkan menjadi tingkat kelima tapi bahasa sintesa dirubah menjadi bahasa kreasi atau menciptakan atau membuat atau membuat ini bahasa Arabnya mengetahui itu level satu level paling bawah level paling rendah mengetahui dalam bahasa Arab jadi kalau ada soal uzkur 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 itu paling rendah terus kemudian memahami faham memahami apa yang didengar memahami apa yang dibaca itu tingkatnya dua nomor dua di atas sedikit jadi kalau kita belajar bahasa Arab tujuannya untuk memahami itu rendah banget itu itu tidak cocok untuk untuk tujuan belajar dalam bahasa Arab terus mengaplikasikan tatbik ada kata dalam bahasa Arab terus kemudian diketahui maknanya terus kemudian dibuat dalam kalimat dalam mengetahui kaidah memahami kaidah terus kemudian menerapkan kaidah itu menerapkan dalam kalimat misalnya itu level 3 yang mengaplikasikan kemudian menganalisa menganalisa kemudian atahlil dalam bahasa Arab tahlil evaluasi itu takuin atakuin memberikan evaluasi memberikan penilaian kemudian membuat yaitu atakuin atau tarti ini tidak kita pakai kata al-kholak 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 tapi takuin kawin jumlah kawin kisotan merangkai beberapa macam yang menggabungkan antara ini dengan itu kemudian menjadi sesuatu itu yang paling tinggi seharusnya dalam pembelajaran bahasa Arab itu ini jadi tidak hanya ul-kur top ngapal nip top jadi ngapalkan kosa kata itu levelnya rendah jadi harus bisa mempraktekan aplikasikan sampai kemudian membuat sebuah karya karya yang berupa ungkapan lisan maupun berupa tulisan nah gitu ya ini yang dimaksud dengan pedagogis itu loh ya yang pertama ranah kognitif ini kosa kata-kosa kata yang dapat dipakai untuk anak kognitif itu ini menggunakan C ya cognitif pengetahuan bisa berbisa huruf P enggak apa-apa juga B, C biasa C mengutip ini yang sudah revisi sudah revisi dari Krapul itu muridnya Pak belum tapi tetap pemilik ide itu belum pemilik ide yang seperti ini Amerika ini yang di kata-kata untuk menunjukkan pengetahuan itu ini mengutip kutiplah nah itu sebutkan jelaskan jelaskan definisi menggambat membilang mengidentifikasi mendaftar dan sebagainya ya menghafal terus pemahaman memahami memperkirakan menjelaskan menjelaskan itu kadang di level 1 kadang level 2 tergantung konteksnya menjelaskan apa mengkategorikan menjirikan merinci dan seterusnya ya mengaplikasikan mengurutkan ya tertibul pisau misalnya ya ada urutan yang tidak urut dan disuruh mengurutkan ada tertibul kalimat dikrotip hadil kalimat itu kawin minha jumlatan movie datang hadil aplikasikan menganalisa menganalisa ada ini mengelompokkan misalnya membuat daftar kelompok ada kosa kata yang bermacam-macam terus kita disuruh mengelompokkan ini termasuk hewan termasuk tumbuhan termasuk jama termasuk nabat termasuk ini mengelompokkan ini kemudian memberikan evaluasi evaluasi menyimpulkan mengkritik memberikan menugaskan ranking memperjelas memberikan nilai dan lain-lain mengkreasinya ini taksonomi belum ranah kognitif kemudian psikomotor psikomotorik ada tujuh yang pertama resep persepsi kesiapan reaksi reaksi natural reaksi komplek ini al-ahdaf al-harokiyah dalam bahasa Arab atau bisa juga disebut as-sulukiyah al-ahdaf as-sulukiyah atau al-ahdaf al-harokiyah yang sifatnya psikomotor gerak ini buku acer menggunakan ini ini silahkan nanti ketika menyusun itu tujuan harokiyah itu yang mana apakah bersifat reaktif reaksi atau adaptif atau bersifat kreatif ini yang paling tinggi yang terakhir yang afektif attitude atau sikap bisa disingkat A1 bisa A2 atau bisa S1 S2 dan seterusnya ini di K13 selalu itu ada KI1 dengan KI2 KI3 dan KI4 ini kejutan ke sini ini landasan beda logis dalam pengembangan kurikulum pembelajaran bahasa ini sudah ada di learning silahkan nanti di download yang kedua landasan psikologis ini landasan psikologis ini jangan dikira ini ilmu psikologi kita tidak berbicara psikologi psikologi perkembangan psikologi mungkin ada sedikit irisan di sana ada sesuatu yang kita butuhkan dalam psikologi perkembangan itu tapi bukan itu yang kita maksud jadi landasan psikologis itu ini ini landasan psikologis dalam pembelajaran bahasa Arab itu ada 6 yang pertama adalah motivasi ad-daviyah kemudian orientasi al-id-tijahat jenis kelamin al-cins usia as-sin az-zaka dan al-furuk al-fardiyah yang terakhir nah ini landasan artinya buku yang disusun itu harus mengadopsi beberapa hal ini beberapa hal ini dari sisi psikologisnya jadi setelah kita susun dari sisi pedagogisnya kemudian kita perhatikan juga sisi psikologisnya dalam pembuatan buku az-zaka motivasi ad-daviyah ini ada teori-teori motivasi ini sedikit saja teori-teori motivasi bisa dibaca nanti tentang teori motivasi teori-teori kebutuhan dan lain-lain tugas guru ini motivasi motivasi murid dalam belajar bahasa Arab guru berusaha mengetahui motivasi murid dalam belajar bahasa Arab apa mungkin bisa memberikan angket atau bertanya di awal pertemuan atau ajaran baru kamu belajar bahasa Arab itu tujuannya apa motivasinya apa dibalik dibelakang ini mereka mungkin ya ini kurikulum saya saya ingin dapat nilai bagus saya ingin dapat nah ini tugas guru mempelajari itu kemudian mengarahkan mengarahkan motivasi murid itu agar menjadi lebih baik karena motivasi itu ada dua macam ini ada motivasi yang sifatnya parsial motivasi yang sifatnya parsial jadi bisa hanya satu dua saja motivasinya motivasi kamu apa karena disuruh orang tua mengapa kamu disini bisa jadi jawabannya karena anak sekolah pacar saya disini nah itu motivasinya jadi enggak ada lain motivasinya begitu nah guru mengarahkan itu kemudian yang kedua motivasi yang sifatnya komplek al addafi'iyah al mutakamilah addafi'iyah al mutakamilah motivasi yang sifatnya komplek jadi dia melakukan ini tidak karena satu tujuan satu latar belakang tapi banyak hal yang mau melatar belakang idea untuk belajar bahasa Arab ini misalnya tanya mengapa kamu belajar bahasa Arab motivasinya apa satu karena saya muslim sebagai orang muslim saya ingin memahami agama dengan baik dua saya anak biayi misalnya tiga saya ingin jadi da'i empat saya ingin itu disebutkan banyak semakin banyak motivasi seseorang insyaallah akan semakin tinggi keberhasilan dia dalam belajar bahasa Arab motivasi itu ada dua macam ini dari sisi jumlahnya motivasi parsial dan komplek ini kemudian yang kedua ini dari sisi dari mana ia tumbul yang pertama motivasi yang muncul dari kebutuhan pribadi ini addafi'iyah al-awwaliyah motivasi dasar ini yang memang tumbuh dari diri sendiri nah itu ya dari awal mula dia datang dengan motivasi yang ada itu kemudian yang kedua al-addafi'iyah al-muqtasabah addafi'iyah al-muqtasabah motivasi yang diperoleh yang dipelajari dari lingkungannya dari gurunya dari teman-temannya dari dia berteman dengan siapa dari dunia sekitarnya itu addafi'iyah al-muqtasabah nah motivasi itu harus dikembangkan nah buku bahasa Arab itu harus bisa mengembangkan motivasi itu jadi tidak membiarkan mahasiswa dengan motivasi awalnya motivasi awal dia itu terus begitu saja sampai selesai belajar bahasa Arab ya begitu saja itu buku tidak bagus kemudian yang ada beberapa strategi kemudian yang kedua orientasi atau al-iqtijah nah al-iqtijah nah buku bahasa Arab yang kita susun itu juga memperhatikan orientasi dan mengembangkan orientasi ya mengembangkan orientasi pembelajar itu menjadi lebih baik nah orientasi ini ada beberapa macam yaitu yang pertama orientasi murid terhadap dirinya sendiri dalam pembelajaran bahasa Arab jadi memandang dirinya sendiri itu kayak apa ya kemudian memandang kepada pembelajaran PPA-nya memandang kepada bahasa Arab itu sendiri budaya Arab dan terhadap orientasi gurunya sendiri terhadap bahasa Arab nah ini semuanya saling terkait satu sama lain dan buku ajar kita diusahakan dibuat sepemikian buka untuk membuat orientasi murid terhadap bahasa Arab itu menjadi lebih baik jadi cara pandang cara pandang Anda ke dalam bahasa Arab ke dalam diri sendiri jadi kalau selama ini selalu dikembur-kemburkan selalu di apa ya di blow up bahasa Arab itu sulit kan begitu terus kemudian buku Anda itu mensukseskan itu ya nggak ada gunanya buku kita yang susun itu dan bagaimana cara mengajar kita juga mempengaruhi nantinya jadi buku ajar itu jangan membuat yang sulit itu jadi lebih sulit lagi jadi bagaimana bahasa Arab itu menjadi mudah sehingga orientasi orang dalam belajar bahasa Arab itu tidak memandang bahasa Arab itu sebagai bahasanya orang surga saja yang bisa belajar bahasa Arab itu hanya orang-orang enggak bahasa Arab itu bahasanya siapa saja om abdul lahab saja juga berbicara bahasa Arab dan dia dijamin masuk meraka orang Arab ke diskotik juga pakai bahasa Arab apa dikira kalau ke diskotik itu pakai bahasa Inggris ya enggak mereka juga berbahasa Arab juga pakai surban juga pakai surban pakai baju gamis itu diskotik juga jadi enggak enggak ada bedanya dari sisi bahasa dengan bahasa lain nah ini buku yang kita susun itu memberikan memperhatikan motivasi orientasi dan menumbuhkan orientasi sama seperti motivasi tadi kemudian yang berikutnya jenis kelamin asin atau al-omr al-omru jenis kelamin secara penelitian dikatakan perempuan itu lebih baik dalam aktivitas berbahasa daripada laki-laki itu iya bahasa apapun termasuk bahasa Arab itu kalau buku Anda itu untuk perempuan saja maka seharusnya muatannya lebih baik daripada untuk laki-laki kalau buku acarnya digunakan hanya untuk perempuan di maat kiritok tidak digunakan di maat utra harus lebih memperhatikan ini karena memang perkembangan bahasa milik bahasa perempuan itu lebih lebih apa ya lebih baik daripada bahasa laki-laki perempuan itu lebih sering menggunakan perasaannya dalam aktivitas berbahasa sedangkan laki-laki menggunakan ototnya menggunakan tubuhnya nah ini diperhatikan kalau mengajar untuk laki-laki tok atau mengajar perempuan tok atau menyusun buku laki-laki saja atau perempuan saja nah itu diperhatikan untuk ini kalau untuk laki-laki itu lebih banyak diberikan aktivitas yang sebatnya pesipomotor tadi karena laki-laki butuh itu jadi mengajarkan bahasa arab sambil sepak bola mengajar kurotul kodam jangan dikelas ketika mengajarkan kurotul kodam ayo lapangan nah itu sambil praktek bahasa arab beraktifitas berbahasa arab terus itu dilakukan di lapangan yang butuh berat kalau untuk perempuan mungkin dikelas lebih baik lebih baik di dalam laki-laki jangan dipedakan begitu aktivitasnya lebih banyak yang ada di sana dalam menyusun misalnya al-al-al pelukowian permainan bahasa untuk laki-laki ketika misalnya untuk laki-laki untuk laki-laki ketika membuat al-al-pelukowiyah menjodohkan misalnya memasangkan antara tulisan dengan gambar tulisan dengan gambar di belakang diberi tulisan ada 15 tulisan 20 tulisan terus di depan di papan tulis itu ada gambar-gambar misalnya ada gambar kaki tangan mata kepala dan selanjutnya terus kemudian di belakang itu diberi tulisan tulisan nah untuk perempuan mungkin cukup di depan saja itu tempatnya di depan kelas jadi antara papan tulis dengan tulisan itu tulisan dalam kertas itu enggak jauh caranya tapi laki-laki jauh kan itu itu juga cara untuk menghadapi laki-laki yang murid laki-laki yang memang psikomotornya tinggi atau kelas psikomotor yang memang orang-orangnya memang kayak bidu psikomotor murid-muridnya memang suka ototnya nah begitu caranya jadi habiskan tenaga mereka itu tenaga itu harus disalurkan nah terus kemudian tentang masalah tabu hal-hal yang sepatnya tabu ya ketika di buku kita harus menyebutkan hal-hal itu perhatikan itu perhatikan perempuan dan laki-laki laki-laki mungkin lebih enggak masalah 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 yang seperti ini tapi untuk perempuan harus diperhatikan itu perasaan perempuan itu ini ya tentang teori perempuan lebih cepat berbahasa ini beberapa penjelasannya seperti ini ya memang iya perempuan lebih bisa rata-rata anak laki-laki mulai berbicara ketika umur 15 bulan tapi perempuan 14 bulan sudah bisa berbicara kalau saya melihat anak saya sendiri laki-laki dan perempuan yang perempuan rata-rata satu tahun satu tahun sudah ngomong dan tidak pelot lidahnya dua anak perempuan saya tapi anak laki-laki saya ngomongnya lama pelot lagi sampai kelas 3 SD baru lancar ngomong buruk R ini buku yang diperuntukkan untuk perempuan itu harus lebih lebih besar muatannya daripada untuk laki-laki lebih sedikit muatan bahasanya kemudian yang berikutnya yang keempat adalah usia buku kita itu diperuntukkan untuk siapa ini untuk anak untuk remaja untuk dewasa kalau salah buku untuk anak-anak digunakan buku kelompok dewasa lebih keliru seperti yang sering kita temukan kita kalau Rupiah BN Yadaika digunakan mengajar untuk anak SD tidak cocok kalau ingin digunakan harus dikembangkan buku itu boleh tidak haram tapi harus dikembangkan sesuai dengan kondisi mereka yang anak-anak itu karena muatan buddhanya yang lain antara anak laki-laki anak-anak dan orang dewasa itu keilmuannya lain anak-anak dengan kelompok dewasa ini posa kata pada anak itu lebih pada yang ada yang ada di sini dan ada sekarang jadi bersifat nyata bukan abstrak anak orang bisa bersikap berpikir abstrak tapi anak berpikir apa yang ada yang ada ya ada yang tidak ada itu tidak ada oke itu slide-nya masih di slide pertama iya tak iya belum tidak berpindah oh oke oke oh iya lupa saya harusnya dirubah ya hentikan slide terus kemudian share screen lagi landasan psikologis ini ya nah ini ini oh tidak tidak ngomong saya tadi saya sudah banyak ini ya ini sekarang lihat ya ini slide yang berikutnya anak lebih mampu berbahasa daripada orang dewasa ada pertanyaan seperti ini apakah benar tidak selamanya benar tapi anak lebih bisa meniru daripada orang dewasa lebih baik tapi orang dewasa lebih bisa berpikir untuk menirunya enggak tapi untuk berpikirnya ya makanya buku untuk anak-anak itu jangan diberi muatan nahmu buku untuk anak-anak itu jangan diberi muatan nahmu banyak buku untuk anak-anak SD SD SMP itu jangan jangan bicara nahmu di situ SD SMP SMP kelas 2 paling tidak paling dunia jangan ada muatan nahmu cukup tarokit nahmiah saja untuk kelas 3 SMP mungkin bersemudan SMA itu boleh boleh diberikan muatan kaedah-kaedah itu ada penjelasan-penjelasan kaedah tidak masalah tapi untuk anak SD jangan jangan dimasukkan nahmu itu berpikir anak SD itu meniru meniru apa yang diucapkan meniru apa yang ada di sebelahnya ini buku ajar itu harus memperhatikan ini yang benar ini tadi anak tadi tidak anak-anak itu lebih lebih mampu untuk memperoleh bahasa memperoleh bahasa ada dua istilah memperoleh bahasa dan belajar bahasa memperoleh bahasa dan belajar bahasa dalam bahasa Arab ta'alum al-ruh itu belajar belajar bahasa memperoleh bahasa itu namanya ikhtisabullu kalau ta'alum itu untuk orang dewasa kita ini kita ini tapi anak kecil itu tidak ta'alum tapi memperoleh ikhtisab ikhtisabullu bedanya apa kalau ta'alum itu di kelas ada materi ada guru ada bahan ajar semuanya ada dibuat tapi kalau ikhtisab itu ada dengan sendirinya tanpa sadar tidak perlu ada guru dan itu digunakan untuk bahasa bahasa ibu bahasa pertama ya ikhtisab itu seperti anak belajar bahasa Indonesia belajar bahasa Jawa tidak perlu ada guru disitu pinter nanti umur tiga tahun sudah lancar walaupun enggak ada gurunya yang mengajari dia ini juga berlaku untuk bahasa kedua untuk anak itu lebih mampu memperoleh bahasa ibu jadi belajarnya anak itu tidak dengan sengaja makanya aktivitas aktivitas belajar bahasa untuk anak itu lebih baik tidak di kelas dan buku yang kita susun itu mengarahkan begitu lebih banyak aktivitas-aktivitas yang ada di di luar seperti sekolah-sekolah modern saat ini itu ketika belajar tentang kantor pos tidak usah diceritani macam-macam di kelas langsung saja besok ada kegiatan hotting keluar naik kereta kelinci sama-sama terus kemudian ke kantor pos langsung begitu saja itu lebih lebih melekat itu dalam dunia anak itu dalam pikiran mereka demikian juga seperti itu dapat kita contoh dalam pengalaman belajar untuk bahasa arah ini orang dewasa lebih mampu menguasai tata bahasa orang dewasa makanya dibedakan antara buku untuk anak dengan buku untuk orang dewasa anak anak itu jangan diajari anak anak itu jangan diajari teori tapi diajari bagaimana dia meniru itu anak SD jangan diajari muktadak kobar muktadak adalah isim tidak masuk dalam pikiran mereka masuk sebentar hilang waktu tapi aktivitas bahasa itu yang dibutuhkan aktivitas berbahasa ini positif negatif untuk belajar bahasa bagi anak bagi remaja bagi dewasa nanti bisa dibaca terus kemudian kecerdasan azzaka kecerdasan cerdas itu kemampuan untuk berpikir abstrak atau kemampuan untuk belajar atau kemampuan untuk menguncakan masalah atau kemampuan untuk menyesuaikan diri yang berhubungan dengan lingkungan itu orang yang cerdas bahasa juga harus memperhatikan itu memperhatikan kecerdasan tingkat tingkat kecerdasan murid-murid yang buku itu kita buat makanya seharusnya seharusnya masing-masing guru itu punya buku sendiri-sendiri setiap sekolah punya buku sendiri-sendiri mengacu kepada kurikulum yang sama K13 misalnya buku yang disusun di Jakarta tidak semuanya cocok untuk daerah perdalaman sana bahkan di gunung itu bahkan di korang bidar selatan sana ya belum tentu itu bisa dipakai dengan lingkungan yang ada seperti itu makanya buku harus memperhatikan ini beberapa teori kemudian perbedaan individual perbedaan individual Al-Furuk Al-Fardiyah Al-Furuk Al-Fardiyah tadi ya jadi jangan disamaratakan semuanya berbeda yang bina untuk satu itu tersebut ya satu buku digunakan untuk semua hal semua suku semua bangsa semua tidak buku-buku yang datang dari dunia lain dunia luar ini itu harus kita sesuaikan dengan yang ada disini kita berikut perbedaan perbedaan individual yang menyolok itu kitab anak al-wabih yang digunakan di Mesir itu untuk madrasah ibtidakiyah untuk madrasah ibtidakiyah kemudian kita bawa ke sini diajarkan untuk anak SMP di kita di Indonesia itu kesalahan besar itu gak paham anak-anaknya kosa kata yang ada itu kosa kata yang berat suruh membuat mubadak khobat tapi dengan kata-kata yang tidak tahu apa itu artinya ya muspro nah itu muspro gak ada ini makanya perbedaan-perbedaan yang ada ini baik itu fisik baik itu sosial ekonomi watak kecakapan dan itu semuanya harus diperhatikan ini yang kita maksud dengan dasar-dasar psikologis al-usus al-usus an-nafsiyah al-usus an-nafsiyah al-usus al-usus an-nafsiyah dasar-dasar psikologis jadi kita tidak membicarakan ilmu psikologi disini ya tidak membicarakan ilmu psikologi Tapi kita dari psikologis-psikologis itu apa yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan buku keajar. Dari sini ada pertanyaan tentang dua landasan ini, landasan pedagogis dan landasan psikologis. Jadi jangan pergi jauh-jauh landasan pedagogis itu. Itu kognitif, kemudian psikomotorik dan efektif. Buku ini bahasa Arab, terus kemudian justru malah membuat orang lari dari bahasa Arab. Jadi tidak pas. Sikapnya terhadap bahasa Arab menjadi mitra. Jadi bagaimana? Justru tidak ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjut. Landasan berikutnya? Ada ya? Landasan budaya. Landasan budaya. Landasan budaya. Tadi lihat ya landasan budaya. Seret baru. Landasan budaya dalam pengembangan kurikulum bahasa Arab. Yang kita maksud dengan budaya di sini, budaya itu secara teori dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab budaya itu apa? Bahasa Arabnya? Sakhova. 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 Selain Sakhova apa? Sakhova. Ada lagi. Sakhova. Selain Sakhova. Apa? Haboro. Sakhova dan Haboro. Sakhova berasal dari akar kata Sakhova dan Fa. Sakhova yang maknanya itu menunjukkan, ini definisi, ini Sakhova yang itu makna dasarnya. Makna dasarnya adalah itu dari sisi bahasa. Keahlian, kecerdasan, daya tangkap, nalat. Jadi kata Sakhova itu untuk menunjukkan pikir. Untuk menunjukkan pikiran. Itu makna dasar dari kata Sakhova. Nah itu berarti pikirannya itu. Kemudian khadorah dari ha'batro. Yang artinya berkisar pada makna kekinian, kemodernan, kekotaan. Lawan dari kata badwi. Itu lawan katanya. Itu orang badwi itu. Haldir. Itu orang kota. Orang yang tinggal di pedesaan, di lingkungan yang makan. Itu Haldir. Jadi sisi bahasa. Istilahnya kata Khadorah dan Sakhova itu mirip. Cuma Sakhova itu lebih kepada orientasi pikir. Pemikiran yang ada dalam otak. Pikir itu Sakhova. Kalau Khadorah itu pada hasil karya. Hasil karya yang nyata. Jadi ketika masih dalam bentuk pikiran. Itu dinamakan Sakhova. Tapi ketika sudah wujud sesuatu. Sesuatu yang bisa dilihat. Bisa didengar. Bisa dirasakan. Itu bisa diraba. Itu Khadorah. Jadi yang ada di pikiran itu Sakhova. Yang ada di wujud alam nyata. Itu dikatakan Khadorah. Makanya kita kenal istilah Sakhova Islamnya itu. Mata pelajarannya. As-Sakhova al-Islamiyah. Bukan Al-Khadorah al-Islamiyah. Tapi As-Sakhova al-Islamiyah. Nanti materinya berupa apa? As-Sakhova al-Islamiyah itu. Teori-teori. Teori-teori tentang Islam. Tentang iman. Iman bilah. Iman bil malaika. Iman bil. Itu tentang sejarah. Sejarah ulama siapa. Tapi kalau Khadorah. Itu yang dibicarakan apa? Yang dibicarakan adalah hasil. Tentang perbustakaan. Pembangunan sekolah. Itu Khadorah. Khadorah al-Islamiyah. Artinya ini. Jadi buku yang kita ajarkan. Itu berlandaskan kepada Sakhova Islamiyah. Ini dasarnya. Landasannya. Yaitu yang berupa keyakinan, persepsi, landasan, nilai-nilai, bentuk-bentuk perkuatan yang merupakan pengejauhan tahan dari Al-Quran Qarit dan As-Sunnah yang mulia. Ini buku yang kita ajarkan. Jadi melalui peristiwa-peristiwa budaya yang ada di sekitar kita. Melalui Al-Munasabat. 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 Nah bahasa-bahasa dengan budaya itu saling mempengaruhi. Budaya dengan bahasa itu saling mempengaruhi. Diakui atau enggak diakui. Ya nyatanya begitu. Ya kenyataannya begitu. Faktanya demikian. Contohnya apa? Contohnya. Ini sekedar bahasa Inggrisnya saya itu apa? Bahasa Inggrisnya saya. I ya. I. Nah coba lihat. Orang Inggris menulis I. Dimanapun tempatnya I itu. Di depan, di tengah. Bahkan di belakang. Itu ditulis dengan huruf kecil atau besar? Huruf besar Ustaz. Besar semua. Nah itu enggak sesuai dengan kaedah sebenarnya. Tapi begitu. Seharusnya kalau di tengah kan nuruf kecil. Tapi nyatanya kan enggak. Walaupun di tengah sekalipun, diterus dengan huruf besar. Itu apa? Menunjukkan keakuan mereka itu tinggi. Jadi saya itu harus besar. Harus diakui. Dan pertanyaan begitu memang. Ya orang-orang salah. Memaksakan bagaimana dirinya agar eksis. Di hadapan siapapun. Benar salah? Tak peduli. Ya kan? Itu. Apakah itu dipengaruhi oleh bahasa mereka? Atau bahasa budaya mereka dipengaruhi oleh bahasanya? Ya ini yang saling mempengaruhi itu. Tapi coba lihat. Budayanya orang Jawa. Tulisan Jawa. Tulisan Jawa. Ini banyak dari Jogja ini. Bisa enggak menulis hunuf horno coroko itu dengan baik? Menggunakan kata, kalimat tertentu ditulis dengan huruf Jawa itu. Dengan huruf horno coroko itu. Bisa enggak? Ada yang bisa? Aku turu mau bengi. Nulisnya Jawa gimana? Ada yang bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa benar? Coba nanti saya kirimi saya tulisan itu. Bisa menulis. Kalau pentoh bisa lancar enggak? Insya Allah dikit-dikit masih ingat. Oh dikit-dikit. Lancar. Lancar. Mahir. Itu kenapa begitu? Mulut tulisannya. Dengan huruf. Coba huruf-huruf latin itu. Huruf Arab itu. Kan sederhana ya. Alif cuma seret. Bak seret. Coba gini aja ya. Jim ya begitu. Ya enggak? Huruf latin juga demikian. A, B. Tapi huruf Jawa. Oh itu ungkernya berapa kali? Ya kan? Nah itu sama mulutnya dengan orang Jawa. Orang Jawa itu orang yang sangat disulit untuk diterka apa isi hatinya. Mulutnya bilang ya, belum tentu itu iya. Coba perempuan dilamar. Padahal hati ini gelam. Sudah gelam, sudah iya. Tapi apa yang keluar dari mulutnya? Wah seribu alasan, seribu kata akan dia pilih. Untuk mengucapkan itu sesuatu yang bertentangan dengan isi hatinya. Iya enggak? Nggak ngaku, nggak ngaku. Ya, semuanya orang Jawa itu ya. Jadi orang Jawa itu mulut. Ya mulut. Coba orang Arab bawa pedang. Pedang. Orang Arab. Pedangnya orang Arab. Orang Barat itu. Kalau sama lihat film-film itu ya. Film-film Arisalah misalnya ya. Atau film-film Barat itu. Itu pedangnya di mana? Pedangnya orang Arab, orang Barat itu. Di mana? Di kiri, Ustaz. Di kiri, di kanan. Gitu kan? Ya. Ya, pokoknya di arah depan lah. Jadi orang tahu kalau dia itu bawa senjata. Tapi ini orang Jawa nanti. Tinggal keris. Di dalam baju, Ustaz. Di belakang. Di belakang. Kerisnya itu di belakang. Itu orang Jawa. Itu budaya kita. Sesuai dengan tulisan Jawa. Itu yang kayak gitu. Itu buletnya. Jadi bahasa dengan budaya itu saling terkait. Itu nih ya. Belangkon itu. Ya, belangkon. Depan mulus. Belakang. Apa? Ya, depannya kan mulus. Lurus. Depan belakangnya. Nah, itu budaya. Nah, belakangnya. Nah, karena itu bahasa yang kita ajarkan kepada anak. Itu harus membentuk budaya mereka. Ya, budaya mereka dalam keseharian. Jadi budaya yang kita maksud itu bukan berarti kok anak-anak disuruh pakai jubah. Pakai suruban. Enggak. Ya, tapi bagaimana keseharian mereka ya enggak apa-apa ya. Pakai sarung, pakai songkok, pakai ini enggak masalah. Tapi ini loh, budaya yang di ajarkan itu loh. Gambar-gambar yang ada di situ. Itu yang di situ mengejawantahkan. Al-Quran dan Hadis tadi. Kemarin kan kita kritik gitu di bukunya kemenang gitu ya. Yang gambarnya itu anak pakai semir yang macam-macam gitu ya. Terus kemudian bentuk rambutnya kayak gitu. Ada percampuran laki-laki perempuan. Nah, itu-itu mengajarkan budaya yang enggak-enggak. Nah, buku ajar sama jangan begitu. Kalau nanti misalnya berbicara tentang di buku ajar ya. Berbicara tentang rumah sakit. Ini rumah sakit. Ajarkan di situ budaya islami. Walaupun di kita belum ada. Jadi, ini rumah sakit khusus untuk laki-laki. Itu kemudian di bawahnya ini rumah sakit khusus untuk perempuan. Di rumah sakit itu ada yang untuk perempuan. Di rumah sakit itu ada perempuan. Dan selanjutnya. Ada pemilahan. Ini rumah sakit laki-laki, rumah sakit perempuan. Walaupun itu nyatanya belum ada di Indonesia. Di Surabaya itu ada rumah sakit putri. Rumah sakit putri. Besar gitu ya. Tak kira itu khusus putri aja. Ternyata laki-laki juga berubah di situ. Namanya rumah sakit putri. Nah, ini gitu. Jadi, ketika mengajarkan itu budaya-budaya itu. Nah, muatan-muatan budaya yang ada dalam pembelajaran bahasa. Budaya itu kan keseharian kita. Apa yang kita lakukan sehari-hari. Bukan berarti budaya itu hanya sholat saja. Enggak. Termasuk safar. Safar yang tidak bertentangan. Nah, gitu loh dengan agama kita. Jadi, safar tuh misalnya ke pantai. Gambarnya jangan pantai yang gitu ada laki-laki perempuan ngumpul jadi satu. Nah, itu nih ya. Gambarnya jangan orang yang tidak memakai pakaian sempurna. Pantai. Tapi, ini gitu ya. Begitu ya landasan budaya dalam pembelajaran bahasa ini. Nah, ini ada beberapa tema budaya. Ini dalam bukunya Rusti Tuaimah itu. Al-Usus, Al-Mu'jamiyah, Was-Takofi ya. Itu ada di learning itu ya. Silahkan dibaca itu semuanya. Dan dia menyusun ya. Menyusun tema-tema budaya yang itu bisa digunakan sebagai bahan ajar. Untuk mengajarkan bahasa Arab ini dalam kelas. Jadi, penjelasan tentang profil pribadi, bayanak saksia. Itu menjelaskan tentang diri. Biasanya digunakan tentang ta'aruh. Materi tentang ta'aruh. Kemudian tempat tinggal. Asalkan bisa dikembangkan menjadi film Korea, film Adina. Atau di mana, al-amal dan profesi atau al-mihna. Al-amal atau al-mihna. Profesi Anda sebagai apa. Waktu-waktu itu mengisi waktu kosong. Atau apa. Ini bisa dikembangkan menjadi olahraga misalnya. Atau kiro'ah. Atau az-zihab ila khatibat yukhayawan. Atau az-zihab ila syatil bachr. Az-zihab ila rif. Az-zihab ila jabal dan lain-lain. As-safar. Tenang safar. Al-alakot mal-akhari. Bersama dengan orang lain. Hari-hari besar. Sakit. Pendidikan. Visuk. Jadi gitu ya. Jadi visuk juga ini tema-tema budaya. Visuk. Bagaimana mengisi materi visuk itu yang tidak bertentangan dengan budaya keislaman. Ini ada semuanya di learning. Sudah saya upload bisa di download di learning. Nah kemudian ya tema-tema kebudayaan itu ada yang termasuk tema-tema atau situasi ya al-munasabat. Al-munasabat al-awwaliyah primer. Al-awwaliyah sekunder as-tunaiyah dan langkah al-mustabba'dah atau an-nadiroh. An-nadiroh. Primer itu berarti ini situasi yang disepakati bahwa non-penutur asli akan sering mengalaminya. Nah bukunya Al-Usus Al-Mu'jamiyah karya Prusditu Aimah tadi itu disusun berdasarkan penelitian beliau. Pada tahun 70-an beliau meninggal tahun 2000-an. Bersama dengan sahabatnya yang bernama Mahmud Kamil Anakoh. Mahmud Kamil Anakoh ini masih hidup sampai saat ini. Umurnya sudah 60-an lebih. Mahmud Kamil Anakoh dan sebagai pengajar di Universitas Al-Azhar di Cairo. Berdua ini bekerja sama untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa asing yang ada di Mesir. Diberi angket, semacam angket. Itu untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan. Jadi orang asing itu ketika belajar bahasa ratu itu butuh apa? Butuh diajari apa? Tema budayanya apa? Jadi tema-tema pembelajarannya, materinya itu apa? Ditulis ke satu, dua, tiga, empat, lima, sampai sekian tema. Dan akhirnya muncullah 20 tema utama ini. Kemudian tema-tema itu disusun, satu, dua, tiga. Tema-tema yang banyak disebutkan oleh non-Arab itu ketika mereka ingin belajar bahasa Arab, itu disebutkan di situasi primer ini. Situasi primer. Kemudian yang cukup banyak disebutkan di situasi sekunder. Yang jarang-jarang disebutkan, disebutkan di situasi langka atau nadiro. Al-Munasabah al-Nadiro. Sekunder itu al-Munasabah al-Sunaiya. Sekunder. Sunai. Yang berikutnya, yang kedua. Yang primer itu al-Awwaliyah. Al-Awwaliyah. Kata juga demikian. Jadi setelah beliau melis situasi-situasi itu, beliau juga meneliti kata-kata yang dibutuhkan oleh non-asing ketika belajar bahasa Arab. Itu apa yang dilakukan. Beliau berdua ini melakukan penelitian itu. Ini yang banyak disebutkan masuk ke kata primer. Al-Kalimat al-Awwaliyah. Al-Kalimat al-Awwaliyah. Kemudian yang cukup banyak, tidak sebanyak yang pertama, itu dimasukkan di Al-Kalimat al-Sunaiya. Kemudian yang berikutnya, yang jarang disebutkan oleh para penutur non-Arab itu, dimasukkan dalam Al-Kalimat al-Mustabahada. Atau Al-Kalimat al-Nadiro. Ini istilah-istilah yang dipakai oleh Rusti Tu'aimah. Dalam bukunya, Lusus Al-Mu'jamiyah. Nanti bisa dibaca, di-download, dibaca, kemudian dipahami. Nah ini, jadi beliau mau menyebutkan ini. Dalam penjelasan profil pribadi, ini situasi primernya. bagaimana mengenalkan diri, bagaimana menyebutkan pelahiran, menyebutkan jenis kelamin, asal-usul warga negaraan, nama negara, posisinya, mazhab, keagama dan mazhabnya, tempat tinggalnya di mana, pekerjaannya apa. Nah ini yang termasuk situasi primernya. Nah ini ketika menulis tentang bab ta'aruf. Jadi ketika samian menulis tentang bab ta'aruf, ini yang jadikan sebagai patokan. Ketika menulis bab ta'aruf. Nah kemudian, dalam bayanat saksiah itu, ada juga yang situasinya sekender. Yaitu ini, menjelaskan keluarga, dan mengenalkan orang lain, kepada orang lain. Ini boleh dimasukkan. Tapi diingat, ini tidak se-primer yang pertama ini. Jadi menyebutkan asal, atau keluarga negaraan. Itu untuk dewasa, orang dewasa, karena yang diteliti oleh Rusditu Aymah, itu orang dewasa. Itu keluarga negaraan. Tapi kalau untuk anak, disesuaikan. Jangan keluarga negaraan, tapi asal desanya ponti. Anak SD. Anak SD itu asal desanya di mana? Jadi min aina antakodim. Misalnya ada pertanyaan gitu ya. Atau cukup min aina antak. Anak min, sebutkan desa di situ, di sekitar situ. Atau paling enggak kota lah. Kota di sekitar situ. Kalau Jawa Tengah, ya min gunung kidul. Anak min gunung kidul. Tidak usah diterjemahkan bahasa Arab, gunung kidul itu, menjadi jabal janubi. Yang enggak. Gunung kidul, ya enggak ada gunung kidul. Anak min gunung kidul. Nah, itu ya. Anak min kulon progo. Kulon progo, enggak perlu diterjemahkan bahasa Arab, jadi warba progo. Progo itu apa? Enggak ada artinya. Nanti enggak begitu. Jadi apa adanya? Jadi untuk dewasa, ini keluarga negara, anak min Indonesia, anak min Malaysia, anak malaysi, anak bagistani, bagistani, anak suudi, anak misri, itu untuk dewasa. SMA ke atas bisa menerima itu. Jadi, ta'aruh materinya sama. Ta'aruh untuk SMA dengan ta'aruh untuk anak SD. Lain temanya. Yang dibicarakan itu. Kalau untuk SMA, bisa sama-sama menyebutkan Indonesia, anak min al-Philippine, anak min Thailand, anak Thailandi. Anak Thailandi. Boleh dialog seperti itu. Tapi untuk anak SD, kelas 4, ya jangan itu. Min ay na anta, anak min kulon progo, anak min Semarang. Itu kosan kata begitu mungkin bisa diterima untuk anak SD. Tapi Thailand, Filipina, itu apa nama apa? Nama pisang goreng ya. Mungkin akan begitu. Nah, begini ya. Nah, ini ada banyak penjelasan di sini. Tempat tinggal. Ini situasi primernya ini. Jadi, lengkap sekali itu loh buku itu. Usus Al-Muqjamiah itu. Nah, kemudian setelah beliau menyesuaikan, menulis itu semuanya, ditulis, ditulis, ini bahan. Bahan dari sisi munasabat dan bahan dari sisi kosa kata. Beliau sampai menulis kata-katanya. Ini bisa dilihat nantinya. Sampai ke kata, list kata. Nah, ini. List daftar kosa kata. Ini yang beliau tulis di buku itu. Tentang bayanak saksi ya tadi. Itu kosa kata primer yang dibutuhkan itu ini. ism ismailah dengan ustaz duktur-dukturaw jensiyah di mahalul milad. Wala daya litu yaum syahr tarikhul milad. Umar desanah. Desanah. Umar. Zakar. Unsa. Unwalul amal. Unwalul manzir. Syariq. Rakm. Kauriq. Rakmul telpun. Wazifah. Itu dulu. Rakmul telpun. Sekarang menjadi. Rakmul jawal. Nah dilpun berarti sudah enggak kata yang tidak populer saat ini. Yang menjadi Rakmul jawal. Nah itu disesuaikan dengan perempuan sekarang. Wawifah. Tifl. Tiflah. Walad. Yepin. Dan selanjutnya. Ini Alfat Asasiyah atau awaliyah tadi. Primer tadi. Kemudian dia juga menyebutkan Alfat Sanawiyah. Kata-kata yang sifatnya sekender. Ya tika. Sanawiyah. Ternyata kata Syed dan Syed itu jarang dipakai. Ternyata begitu. Kata Syed dan Syedah. Tapi ini kata yang ingin dipopularkan oleh sebagian orang. Kalau menyebut Rasulullah kalau enggak pakai Syed itu kayak gimana. Padahal enggak. Orang Arab sendiri jarang menyebut kata Syed. Begituan. Kemudian Sin itu jarang dipakai. Yang sering dipakai apa? Tadi ini Omer. Yang Omer lebih sering dipakai daripada Sin untuk menyatakan umur. Sobi itu jarang dipakai. Yang lebih banyak apa? Tifol dan Tifla. Berarti nanti ketika menulis buku ajar jangan memakai kata Sobi tapi pakai kata Tifla. Mananya sama tapi mana yang sering dipakai. Karena itu akan pengaruh nanti ketika misalnya anak itu dewasa terus kemudian pergi ke Arab sana. kenapa kenapa kata Sobi jarang dipakai. Ketika saya ngomong Sobi ke orang Arab itu kayak gimana. Ini harus diperhatikan yang begini-begini. Seperti kata ini Piring ini sering kita ini sering kita protes guru-guru yang mengajar Piring. Piring itu bahasa Arabnya apa? Sohnun Sohnun ada lagi? Sobrakun Selain lagi ada lagi enggak? Nah kalau sampai ke dunia Arab ke Mesir Sudan anak Astari Sohnan Minar Ruz itu mereka tolak-tolak. Kenapa? Kata Sohn ini mesti bukan orang ini orang baru karena yang mereka pakai itu bukan Sohnun tapi apa? Tobak Tobakuruz Kam Tobakuruz Nah begitu bukan Sohnun Nah ini para guru-guru yang mengajari Sohnun itu Saya takih itu Mengapa Anda mengajari saya Sohnun Buktinya ketika saya pergi ke Arab jarang kita menemukan mereka berkata Sohnun Tobak Tobakuruz Tobakul Baid Nah itu yang satu itu loh satu satu wadah satu wadah telur Mereka mengatakan Tobak itu Jadi ini penting jangan sampai nanti murid-murid zaman protes karena zaman mengajari kosa kata yang ketika di sana tidak dipakai Nah ini ini list kosa kata betapa betapa lengkapnya yang dilakukan oleh Rusty Tuaimah itu sebelum beliau menyusun buku yang bernama Alkitab Al-Asasi Alkitab Al-Asasi ada di learning bisa didownload sebelum menyusun sebelum menyusun buku itu beliau buat ini jadi kerangkanya kerangka temanya kemudian kosa kata apa yang harus diajarkan kepada murid-murid makanya buku itu dari 70-an sampai sekarang masih dipakai itu umurnya jauh lebih lama daripada kita tahun 70-an tapi sekarang sudah tidak dipakai lagi tapi Alkitab Al-Asasi dipakai sampai saat ini kalau untuk belajar di ma'ah ta'lim di jam ya Nah ini untuk nanti bisa dibaca selanjutnya dalam kerja dalam kerja ini juga banyak kata-kata yang termasuk kata Al-Asasi Al-Kalimat Al-Asasi atau Al-Kalimat Al-Waliyah yang primer apa yang sekender apa Waktul Farol olahraga olahraga itu yaitu apa yang dipakai ini bisa dijudul Al-Huwayah misalnya Al-Huwayah atau apa dan selanjutnya dan selanjutnya ini bisa dibaca nanti kemudian yang terakhir yang terakhir kebahasaan Al-Usus Al-Usus Al-Nuwayah ini sedikit yang kita disampaikan bahwa bahasa itu adalah ini jadi bahasa itu adalah Aswad dari Aswad tersusun Mufrodat dari Mufrodat tersusun Jumal atau Tarokib Tarokib itu kemudian membentuk rangkaian Tarokib yang lain dan akhirnya membentuk makna makanya tidak elok tidak elok ketika kita mengajarkan Aswad yang tidak ada maknanya mengajarkan Mufrodat terlepas dari Tarokib dan mengajarkan Tarokib terlepas dari makna jadi ini dalam pembelajaran bahasa jadi kalau ada Mufrodat Jumal dalam setiap daras itu semuanya harus diajarkan dalam kalimat yang sempurna kita mengajarkan Mufrodat tidak berdiri sendiri tanpa ada contoh kalimatnya Tarokib tidak boleh itu tidak benar jadi ini ingat kita mengajar di sekolah kita tidak bukan mengajar di pondo pesantren yang fokus full mengajar bahasa seperti Gim'ahad itu baik Gim'ahad Alib Nabi Talib maupun Gim'ahad Umar di Surabaya itu tidak masalah kalau seperti itu tapi kalau kita di kelas terus kemudian kita pagi hari berikan kosa kata baru kepada anak ini kosa kata ada terjemahannya apalkan nanti pas pelajaran bahasa secara petak pagi itu tidak bagus seperti itu kosa kata yang diajarkan harus dalam konteks ini konteks yang ada maknanya makanya kita sarankan materi pembelajaran itu dimulai dari hiwar tokiro'ah ada teks bahasanya yang itu mengandung makna jadi bukan hanya susunan tarotip saja susunan kalimat saja tidak makanya yang di ma'ahad itu di ma'ahad menggunakan belajar nahmu sekalipun itu tidak hanya contoh kalimat saja contoh kalimat terlepas dari ini tapi kalimat kalimat itu berasal dari teks yang ada maknanya selalu dimulai dengan bacaan dari bacaan itu diambil beberapa kalimat yang dibutuhkan untuk menjelaskan tema yang ada saat ini kemudian dijelaskan materi sekarang dan akhirnya kesimpulan jadi bukan hanya kalimat-kalimat yang saling berjauhan tidak berdiri sendiri seperti nahul wadah itu cocok untuk mereka tidak cocok untuk kita nahul wadah itu karena apa kalimat pertama kalimat kedua ketiga keempat kelima itu tidak ada kaitannya tidak mengandung makna tidak mengandung satu kesatuan itu bedanya begitu untuk non-Arab dengan Arab jadi ini harus dipahami kalau non-Arab tidak masalah non-Arab masalah kalau mereka yang asli native speaker itu tidak masalah tidak apa-apa mereka tidak belajar kosa kata tidak belajar kosa kata tapi kita belajar semuanya kosa kata dan lainnya makanya materi kita materi yang kita susun itu ini rekomendasinya untuk sisi bahasa pertama harus menggunakan bahasa yang fasif bukan bahasanya harus mengaju pada daftar kosa kata yang populer itu tadi harus mengaju kepada kosa kata yang populer bukan pokok sembarangan saya benar-benar gini ya mengajari sohon itu mana sih kok sohon itu kenapa di Arab tidak dipakai itu saya protes kepada guru-guru yang ngajari sohon termasuk murid-murid ini nanti kalau buat kalimat atau buat buku ada kata sohon di situ waduh ini mesti enggak ini nah ini enggak bagus ini bukan sohon tapi topak ya memang kalau sohon itu kan kecil itu ya piring yang kecil kita punya itu piring orang Arab piringnya gede-gede lho raya piring sampai yang itu jadi kalau saya kemarin di Sudan bulan Juli itu makan rubuk mereka misalnya demikian itu rubuk rubuk itu kalau saya makan dua kali itu cukup minyak itu rubuk bagaimana dengan kamil dan mereka kamil itu untuk dua orang dua orang itu kamil Masya Allah konsisten harokat itu enggak boleh ada kesalahan kalau harokat dibukuk terokat kemudian bahasa yang sepertinya alami tidak dipaksakan bunyi bahasa sejak dini bunyi itu ya aswat materi harus diawali dengan kata dan kalimat bukan dengan huruf jadi kata dan kalimat yang ada maknanya tadi itu terus memberikan porsi yang cukup untuk intonasi dan perekanan bunyi kapan tanda tanya soal tajuk khabar itu harus berbeda semuanya memberikan porsi terhadap istiqqat atau tasrif dengan porsi yang nyata jadi ketika mengajarkan fiil fiil madhi ajarkan juga mudoreknya kalau mengajarkan mudorek ya sebutkan madhinya apa hanya mengajarkan ungkapan yang populer ini ingat ya ungkapan yang populer jadi kosa katanya populer ungkapannya juga populer jangan yang enggak jarang digunakan menghindari penggunaan kaidah yang sulit kaidah yang sulit kaidah yang jarang dipakai itu jangan dipersulit murid-murid itu menonjolkan tarkib tarkib yang dipelajari dan melatihnya dengan intensif jadi tarkib itu adalah nahmu fungsional setelah lagi tarkib itu adalah nahmu yang sifatnya fungsional memberikan perhatian yang cukup terhadap tanda baca tanda baca tadi penekanan bunyi jadi harus jangan enggak ada tanda enggak ada koma enggak ada ini harus ada komanya dan macam-macam membedakan memberikan perhatian terhadap kata-kata yang bersifat fungsional huruf jer adawatu syarat adawatu istifat dan lain-lainnya nah ini ini tentang landasan-landasan baik yang sifatnya pedagogis terus kemudian psikologis kemudian budaya dan yang terakhir dan yang terakhir adalah landasan kebahasaan landasan kebahasaan dalam pembelajaran bahasa Arab jadi kita enggak pergi kemana-mana dan itu insyaallah semuanya ada di kitab al-marci itu enggak bisa di download ya al-marci 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 itu dua buku ini untuk materi kita ada pertanyaan adakah bisa dipahami materi ini insyaallah minggu depan al-marci nanti lewat e-learning ujiannya nanti saya aktifkan di e-learning terus kemudian bisa dikerjakan selama satu hari itu kalau misalnya ada kata-kata di situ misalnya ada soal tulis dalam sekian kata tulis sekian kata itu jangan jangan dikurangi jadi antara 250 sampai 500 jadi 250 sampai 500 termasuk bagian soal artinya kalau pun sama menjawab benar tapi jawabannya kurang dari 250 kata ya dikurangi atau lebih dari 500 ya juga dikurangi jadi itu termasuk bagian dari pertanyaan oke cukup kalau enggak ada pertanyaan kita cukupkan sekian ada pertanyaan enggak ada ya mana saat izin izin apa izin bertanya tentang pengaruh budaya itu tadi untuk pembuatan buku buku ajar itu budaya seperti apa kriteria budaya seperti apa yang bisa kita masukkan maksudnya budaya dari Arab yang bisa kita masukkan ke buku kita seperti itu kan ada kemarin kalau ada bahasanya kalau di Arab enggak ada sohnun berarti kita juga enggak usah pakai sohnun di sini seperti itu itu kriterianya seperti apa saja maksudnya apa yang bisa kita masukkan apa yang tidak jadi kita harus punya list pada kosa kata populer makanya makanya buku buku al-usus al-mu'jamiyah itu kita sertakan di sini untuk jadi kosa kata yang termasuk dalam al-alfa al-asasiyah atau al-awaliyah itu itu yang kita pakai ketika kita mengajarkan tema itu ketika mengajarkan tema yang bersambutan jangan memakai yang al-kalimat al-musstab ada nah demikian jadi kata patokan utamanya adalah kita mengajarkan budaya yang tidak bertentangan dengan alternatis jadi bukan berarti kok isinya cuma sholat zakat posong enggak gitu maksudnya enggak gitu jadi muatan-muatan ya budaya itu kan perilaku kita sehari-hari apa yang kita kerjakan sehari-hari safar misalnya ya bicarakan tentang safar kita pilih baik dari sisi percakapan ya maupun maupun gambar yang ada ya percakapan laki-laki dengan laki-laki boleh percakapan laki-laki perempuan tapi dengan ibu dengan anak misalnya saudara dengan saudari nah gitu enggak apa-apa jadi kalau ingin memberikan percakapan laki-laki dan perempuan itu begitu kayak jangan jangan ada kata laki-laki yang memberikan mengatakan hazihi shodi koti itu bisa geger itu itu pernah dulu kawan saya di Libya waktu kita kuliah di Libya itu ada kawan ya kita kan belum paham kan belum paham dengan baik bahasa Arab yang masih belajar dia membuat kalimat ini guru yang ajar itu marah bukan main selama satu pelajaran itu memarahi dia ini shodi kok tahu artinya shodi kok itu kawan yang sangat dekat kamu laki-laki kalau zamilah masih mungkin masih bisa diterima atau sohibah tapi kalau sudah shodi kok begitu guru bahasa Arab harus memahami ini kapan menggunakan shodi kok kapan menggunakan zamilah jadi percakapan laki-laki perempuan itu antar suami dengan istrinya jadi mengajari laki-laki begitu percakapannya katanya kalau bahasa harus ada percakapan laki-laki perempuan tapi jangan dengan itu teman sekelas jadi ketika feel fosil ketika ngajakan feel fosil itu kan budaya yang ingin kita ajarkan apa feel fosil itu gurunya laki-laki ngajar laki-laki kalau gurunya perempuan ngajar anak perempuan begitu itu yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran Meladis tadi itu tetap kita ajarkan perempuan tetap kita ajarkan laki-laki jadi walaupun perempuan juga kita ajarkan yang laki-laki laki-laki juga kita ajarkan yang perempuan dengan cara seperti itu begitu yang kita maksud dengan tema-tema budaya ini intinya banyak hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan buku wajar itu pedagogisnya kemudian psikologisnya kemudian budayanya kemudian kebahasanya ternyata tugas guru itu abut apalagi guru bahasa guru bahasa itu menurut saya itu guru yang paling berat saya kalau mengajar bahasa itu dibanding dengan mengajar kuran hadis misalnya tafsir itu nyantai itu tapi kalau mengajar bahasa Allah ya ya gitu lah guru bahasa bahasa keren bahasa asing bahasa keren bahasa asing ini harus kita bahasa asing semuanya eh Siti Adina sini ada ya oh ini bukan ini yang kalah ini kelas yang lain sambil bukan itu ya eh Muhammad Ismail Hadir nggak ada Alivia Hadir Ustadz Faiz Nur Eksan ini ke Malaysia ya Muhammad Musa Malaysia Sofia Atika Sofia Sofia Mujud Mujud Atika Malaysia Adam Mujud Adam Aina Adam Suruh Mujud Sa'id Alza'im Adir Aninda Aninda Adir Ustadz Adinda Adir Ustadz Regina Hadir Ustadz Hani Sifa Hadir Ustadz Imron Hadir Habib Habib Ariza Hadir Isna Indonesia Ustadz Khairul Nadia Hadir Ustadz Rila Agustin Hadiro Muhammad Hikam Hikam Bermudud Fadila Tulrizka Malaysia Malaysia Vika Malaysia Risma Siti Malaysia Niatri Hadir Salman Malaysia Salman Mujud Alham Malaysia Salman Malaysia Nurul Farika Padiro Lita Lita Suci Lita Burmujud Mahmud Arif Nasuha Mujud Mahmud Burmujud Uridul Hidayah Hadir Anzalna Hadir Najiyah Fakirah Hadir Fadilah Anissa Berdaus Hadir Ustadz Hadir Ustadz Hadir Insya Nur Taktiri Muhammad Taufik Ismail Muhammad Afkar Aizar Burmujud Muhammad Dhani Ramadhan Hadir Armiyatun Zulfina Hadir Hadir Ilham Taufik Ilham Aina Ilham Burmujud Ilham Zulfikar Hadir Hadir Jazimi Sihan Hadir Rial Rifal Hakiki Mujud Rifal Aina Anifan Raidu Wala Aina Zulfikar Hadir Nurul Komariya Burmujud Nurul Komariya Faridah Nihaya Faridah Nihaya Hadir Muhammad Nur Iksan Hadir Nila Arafah Hadir Nila Arafah Burmujud Lisnawati Hadir Yang dari Jogja Hadir Semuanya Ada yang Tidak Hadir Ustaz Semuanya Semuanya Tidak Cukupan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Wabarakatuh Peran Ustaz Peran Ustaz Ya boleh meninggalkan Zoom